Intro Halo pemirsa, senang sekali saya Arin Guru Hari dalam program Buletin Banyumas Selama lebih kurang 30 menit ke depan saya akan hadirkan informasi merek kegiatan yang dilakukan pemerintah Banyumas Pemirsa Bupati Banyumas melantik sejumlah kepala desa antar waktu, Bupati juga meminta PT Indonesia Power bertanggung jawab atas pencemaran akibat flasing di Sungai Serayu Akibat terjadi kelangkaan minyak, Bupati melakukan sidak di sejumlah tempat Informasi selekapnya kami rangkum dalam Buletin Banyumas berikut ini Pemirsa Banyumas, Ahmad Hussein juga melantik dan mengambil sumpah jabatan dua kepala desa antar waktu periode 2022-2025 Mereka yang dilantik adalah Argo Warastro Jati, kepala desa pelana kecamatan Soma Gede dan Hairudin sebagai kepala desa Karangkemojing, kecamatan Gumelar Bupati Banyumas, Ahmad Hussein meminta kepada dua kepala desa yang baru dilantik untuk dapat segera bekerja dengan bergotong royong Memulai selaturahmi dengan semua elemen masyarakat yang ada di desanya Hal tersebut disampaikan Hussein melantik dan mengambil sumpah jabatan kepala desa pelana Soma Gede dan kepala desa Karangkemojing di pendoposi Panjipur, Wakerto Kedua kepala desa ini mengangkat sumpah dan dilantik menjadi kepala desa antar waktu oleh Bupati Ahmad Hussein Setelah dalam usiawarah desa mereka berhasil mendapatkan suara terbanyak dari perwakilan lembaga desa, tokoh masyarakat, dan tokoh perempuan Setelah mengucap janji yang dipandu oleh Bupati, kedua kepala desa menandatangani berita acara pelantikan Yang disaksikan oleh Camat Soma Gede Sabto Nosoprianto dan Camat Gumelar Arief Trianto Bupati Banyumas juga meminta agar dalam melaksanakan tugas, mau mendengar pendapat orang lain Agar keputusannya diambil akan berkeadilan dan memberikan manfaat untuk masyarakat desa setempat Menurut Bupati, saran dan support dari tokoh masyarakat akan menentukan keberhasilan pembangunan di desa Kepala desa pelana Kecamatan Soma Gede Argo, Warastro, Jati mengaku segera melaksanakan pesan dari Bupati Banyumas Dirinya juga segera mengenjut bumdes karena dinilai akan meningkatkan pendapatan asli desa Saya mau melaksanakan tugas sesuai yang tadi diarahkan oleh Pak Bupati Untuk merangkul tokoh-tokoh masyarakat Kemudian ke depannya saya fokusnya untuk memajukan jumlah desa pelana Karena itu salah satu penghasilan asli desa yang harus kita bangun Mengingat kedua kepala desa ini baru, Bupati meminta kedua kepala desa agar tidak malu-malu untuk bertanya Baik kepada BPD, perangkat desa maupun lembaga dan tokoh lainnya Dari Prokertori Nugroho, Banyumas TV melaporkan Bupati Banyumas Ahmad Nusen menuntut tiga hal kepada manajemen PLTA Indonesia Power Berikan banjar negara sebagai respon atas flushing yang dilakukan beberapa waktu lalu Mengakibatkan ribuan ikan mati di sungai serayu Flushing yang dilakukan PLTA Indonesia Power Merican Banjar Negara Berdampak pada matinya ikan endemik di sungai serayu Rusaknya saluran irigasi, pelayanan, perum damtir tasatria terganggu Dan hilangnya mata pencaharian pencari ikan di sungai serayu Bupati Banyumas ajukan tiga tuntutan terkait kondisi tersebut Tiga tuntutan tersebut diantaranya adalah mengembalikan biota sungai serayu seperti sedia kalah Kemudian melakukan penanaman pohon dan juga perbaikan SOP ke depannya Bupati Banyumas Ahmad Nusen menyampaikan tiga tuntutan kepada manajemen PLTA Indonesia Power Merican Sebagai respon dilakukan flushing beberapa waktu lalu Ia akui untuk pemulihan biota sungai memerlukan waktu yang lama Bahkan ia sebut mencapai puluhan tahun PLTA Merica itu mengakui lah itu salah Dan komit untuk bisa memberikan ganti rugi Yang pertama adalah ganti rugi ikan yang harus diberikan ke dalam sungai serayu kembali Yang kedua adalah terhadap BDAM Tapi saya bilang tadi tidak usah BDAM tidak usah minta ganti rugi Tetapi perbaikan saja kepada masyarakat Yang ketiga yaitu perbaikan ke depan Bapak SOPnya itu harus ditambahi Dan koordinasi ke BPWSO yang penguasa sungai Dan juga hilir kebupaten di bawahnya Dari Prokerto Ari Nugroho, Banyumas TV melaporkan Bupati Banyumas, Ampadu Sen bersama dengan Forkom Pinda dan Satgas Pangan Banyumas Melakukan sidak minyak goreng Saat melakukan sidak di salah satu toko Sembako di Komplek Pasar Keliawan Karanglewas, Banyumas Ditemukan adanya sistem pembelian minyak goreng curah Yang harus membeli barang tertentu atau banling Dengan harga minimal 1 juta rupiah Bupati Banyumas, Ampadu Sen mengatakan Pihaknya memberikan teguran secara lisan Kepada pemilik toko yang melakukan sistem banling Ketika menjual minyak goreng curah Jika teguran secara lisan selama 3 kali Namun masih tetap melakukan banling Maka dilakukan tindakan tegas Menurutnya kelangkaan minyak goreng curah di Banyumas Disebabkan permintaan yang tinggi dari warga masyarakat Di luar Banyumas Padahal stok masih ada Sehingga perlu pembatasan pembelian maksimal 5 kg minyak goreng curah Bagi pelanggan baru Sementara itu salah satu pembeli minyak goreng curah Di toko sembako komplek pasar Kliwon Dasun Darwito mengatakan Dini warga Soekaraja terpaksa mencari minyak goreng Ke Karanglewas Karena sudah tidak ada lagi pedagang yang menjual minyak goreng Baik di Soekaraja maupun Prokerto Selain itu di toko yang ada di Karanglewas Mewajibkan membeli barang-barang lain sebesar 1 juta rupiah Untuk mendapatkan minyak goreng 17 kg Dengan harga minyak goreng curah sebesar 16.500 rupiah per kilogram Dasun menjual minyak goreng curah sebesar 18.500 rupiah Kepada penjual gorengan yang sudah menjadi langganannya Kepada penjual minyak goreng 10.500 rupiah Tapi kebanyakan 17, 34, 17, 34 Sedangkan pemilik toko Fani membantah dirinya menjual minyak goreng Dengan mempersaratkan harus membeli barang yang lain Dengan jumlah belanja minimal 1 juta rupiah Ia juga mengaku setiap 3 hari sekali mendapatkan kiriman minyak goreng curah Dari distributor sebanyak 1 ton Untuk menunjuk kebutuhan warga Karanglewas dan sekitarnya Tiga tujumpa ini apa? Tiga satu Tanggal tiga satu kemarin ya Tiga tujumpa ini toko kayaknya Tiga sembilan satu Ini lari ke sana Oh iya ke toko Ini ribuan ini? Iya betul Masih kurang gitu kan Ya itu tadi dari yang pelanggan intang Mas Maju Jaya Dia tadi katanya mengejar kemana pun ada minyak Bupati Banyumas didamping oleh Kaporesta dan Dandim 0701 Banyumas Dalam melaksanakan sidak selain ke toko Juga dilakukan sidak ke gudang minyak goreng Yang berada di sekitar Makam Mahdum Wali Kananglewas Pasar Manis dan beberapa tempat lainnya Dialog Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranawa dengan Bupati dan Wali Kota Di wilayah pengembangan Bardema Cakep dan Bregas Malang Di Convention Hall Jalan Baru Bung Karno Prokerto Dialog Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranawa dengan Bupati dan Wali Kota Di wilayah pengembangan Bardema Cakep dan Bregas Malang Di Convention Hall Jalan Baru Bung Karno Prokerto Kabupaten Banyumas menjadi tuan rumah dialog Gubernur Jawa Tengah Dengan Bupati dan Wali Kota di beberapa daerah di Jawa Tengah Dengan tema sinergitas kebijakan dan gotong royong Dalam upaya menghadapi tantangan pembangunan Jawa Tengah Kepala daerah yang ikut dalam dialog tersebut Meliputi Kabupaten Banjar Negara, Purpalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen, Brebas, Selawi, Pemalang Kabupaten Tegal dan Kota Tegal Dialog membahas seputar pengurangan angka kemiskinan di wilayah Jawa Tengah Nah sehingga putres-putres itu penting untuk dilakukan Secara geografis kalau Pak Bupati Banyumas tadi menyampaikan Wah aneh ya tempatnya kok ada di sekitar sini ada apa Maka itulah para Bupati wali kota mesti menyiapkan Tapi si relatif program-programnya tadi sudah mulai berjalan Sehingga melakukan percepatan dan pelebaran Pelebaran itu adalah area yang ada di mana Datanya diperbaiki tersebutnya dipercepat dengan investasi Investasi itu ya termasuk intervensi-intervensi dari kami Itu saja Dari Prokertama Roto Banyumas TV melaporkan Pemirsa jangan beranjak dulu karena kami akan segera kembali Dengan informasi lainnya dalam bulletin Banyumas Terima kasih telah menonton! Pemirsa terima kasih Anda masih menyaksikan bulletin Banyumas Masih bersama saya Arie Nugroho Kalau di segmen sebelumnya kita bisa saksikan rangkaian kegiatan pelantikan pejabat di lingkungan Pemda Banyumas Di segmen ini saya punya informasi menaik Jalan Bung Karno Bazar Sembako Mura hingga dukungan pemerintah daerah untuk danar Widianto pemenang X Factor Indonesia Nah penasaran? Berikut bulletin Banyumas selengkapnya Pemirsa jalan baru penghubung Jalan Jenderal Sudirman di Jalan Gerilia diberi nama Jalan Bung Karno Diresmikan pada 27 April 2022 Jalan ini juga menjadi jalan yang ikonik Rencana pembukaan Jalan Bung Karno tersebut disampaikan Bupati Banyumas Ahmad Hussein Saat melakukan tarawi bersama warga perumahan Bumi Tanjung Elok Jalan baru yang dibangun dengan menggunakan dana program pemulihan ekonomi nasional tersebut SK-nya sudah keluar dengan nama Jalan Bung Karno Jalan Bung Karno ini menghubungkan Jalan Gerilia dengan Jalan Jenderal Sudirman Rencananya akan diresmikan pada tanggal 27 April 2022 sore hari setelah sholat ashar Bersama dengan dibukanya Jalan Bung Karno menurut Bupati juga akan diuji coba menara pandang selama 3 hari Saat uji coba warga yang ingin mencoba naik belum dikenakan tarif dan masih gratis Namun untuk menghindari agar tidak berjejal-jejal masyarakat yang akan naik harus menggunakan aplikasi Dolanmas Mengapa masyarakat yang akan naik menara pandang harus membayar menurut Bupati Karena dibangun dengan dana pinjaman PEN dan biaya operasional banyak Sehingga warga harus membayar untuk tarif masih dibahas Jalan tersebut nantinya untuk sementara baru akan digunakan untuk satu arah dari Jalan Jenderal Sudirman Menuju Jalan Gerilia untuk sisi barat sementara untuk arus sebelah timur Untuk kegiatan warga seperti jalan-jalan, skuter, dan lain sebagainya Pemirsa Basinas Kabupaten Banyumas menyerahkan voucher belanja untuk berbelanja senilai masing-masing Rp500.000 Hal ini dalam rangka kegiatan Amalia Ramadhan 1443 Hijriah Basnas Banyumas memberikan voucher belanja kepada 500 mu'alaf yang masuk dalam Banyumas Mu'alaf Center Kegiatan belanja dilakukan di salah satu mal di Purokerto Mengingat ada sebagian mu'alaf yang belum pernah berkunjung ke pasar modern Masing-masing mu'alaf mendapatkan voucher sebesar Rp500.000 Namun yang diizinkan untuk berbelanja di mal maksimal Rp250.000 Sisanya diwajibkan dibawa pulang untuk kebutuhan lainnya Didampingi relawan dari Basnas, mereka memilih-milih barang yang dibutuhkan Seperti sabun mandi, pasta gigi, makanan instan, dan lainnya Bahkan ada dari mereka yang hanya ingin naik lift dan eskalator karena mengaku belum pernah naik lift Ketua Basnas Banyumas mengatakan kegiatan kali ini dilaksanakan bekerjasama dengan BMC atau Banyumas Mu'alaf Center Kedepannya pihaknya juga akan menggandeng Piti, Kiti, dan lainnya untuk bisa merasakan kebersamaan Islam Saya semakin yakin bahwa Basnas telah berjalan kira yang benar Basnas telah menolong orang-orang mu'alaf dari dulu Menolong orang-orang yang tidak berkemampuan Menolong orang-orang yang memutuhkan Sehingga keberadaan Basnas di Banyumas ini strategis untuk Islam itu sendiri Bisa menolong mu'alaf Sehingga kalau mu'alaf itu benar-benar sudah tidak akan menjadi mu'alaf Tetapi benar-benar menjadi kesempatan Menurut Umar, pendapatan Basnas sampai hari ini sudah mencapai 4,5 miliar Dikunakan untuk program amaliyah Ramadan sebesar kurang lebih 1,1 miliar rupiah Yang dibagikan kepada 5.581 mustahik Sementara Bupati Banyumas Ahmad Hussein yang ikut hadir pada kegiatan menyambut baik Atas inisiasi yang dilakukan Basnas Yang telah melakukan berbagai upaya agar semua yang berhak menerima zakat Mereka mendapatkannya Apalagi ada salah satu mu'alaf yang mengaku menerima beasiswa dari Basnas Banyumas Kegiatan bersama dengan BMC Banyumas Alaf Center Yang memberikan kocer kepada jamaahnya Untuk sedikit memberikan kebahagiaan bagi mereka Kemudian jumlahnya ada 100 orang Ini dibagi 2 Yang datang ini 50 Nanti setelah lagi datang lagi 50 Kemudian kocer itu dimanfaatkan Mereka untuk ber Apa namanya Di sini beli-beli sesuatu Tetapi diminta untuk hanya 50% saja Jadi 250 ribu selesai Kemudian nanti yang 250 ribu Di 20 Supaya tidak habis Selain pembagian voucher untuk mu'alaf Program Ramadan yang dilaksanakan Basnas Banyumas Antara lain Takjil on the road Semangat Tafidul Quran Sembako Duafa Intensif Guru Ngajiku Basnas Soan Kiai Dan bikisan untuk Lansia dan Marbot Serta program lainnya Dari Prokertor Berendogroho Banyumas TV melaporkan Bazar paket sembako murah di Banyumas Di serbu ratusan warga Sebagai syarat untuk mengambil paket sembako Warga rusudah vaksin dosis 3 atau booster Ratusan warga serbu bazar murah Di lapangan desa Keracak Kecamatan Aji Barang Banyumas Mereka antri berkerumun Demi mendapatkan paket sembako murah Terdiri dari beras, minyak goreng Dan gula pasir Sebelum mengambil paket sembako murah Berisi beras, telur, dan gula pasir Warga diminta oleh petugas Untuk vaksin terlebih dahulu Hal itu sebagai syarat Untuk membeli paket sembako murah Warga rusudah vaksin dosis 3 atau booster Syaratnya apa? Ini banyak paket dulu Vaksin dah terus? Vaksin dah Kalau belum bagaimana? Itu malah diterang mengambil enggak? Bagaimana ujiannya? Bingung Nah terus ini bapak ini apa? Ini bapak ini apa? Akhirnya beli Beli seharga berapa? 25 Berapa harganya? 25.001 paket Isinya apa aja? Isinya beras, minyak, sama gula pasir Membantu enggak menurut ibu? Kalau ini sangat membantu Karena sekarang ini Lagi jambat dari corona itu Betul-betul usaha lagi cukup Terus keinginannya seperti apa? Ya kalau bisa Kedepannya Ada lagi yang seperti ini Tapi di jadwal Biar enggak terlalu berkerumun Antusias warga begitu besar Meski saling berdesak-desakan Dan berebut paket sembako Warga mengaku Hal ini sangat membantu Ada pun yang belum vaksin 3 atau booster Baru tidak mendapatkan paket sembako mereka Harus pulang dan membeli paket seharga 25.000 rupiah Jambat ini untuk sembako yang digangkan di pasar murai di Kasak ini Banyak Berapa? 35 Terus sasarannya Sasarannya untuk umum atau mereka sudah dipaksin? Umum Yang umum sudah dipaksin Yang umum tapi sudah dipaksin Terus kalau sebenarnya belum Belum Oh ya sudah dipaksin Kalau memang Yang sebelum dipaksin enggak terima Tidak dipaksin karena ada masalah Tidak apa-apa Bukannya bisa dipaksin Atau ada masalah Bupati Banyema sama Tusan mengatakan Vaksin dosis 3 atau booster menjadi syarat Untuk mengambil paket sembako murah Gendati warga sudah membawa kupon belanjanya Namun tetap divaksin apabila belum divaksin Bazar murah Ramadan ini atas kerjasama pemerintah Kabupaten Banyumas Dengan Pemprov Jawa Tengah Tujuannya meringankan warga kurang mampu Di tengah harga kebutuhan pokok merangkak naik Dari Banyumas, Marlonto Banyumas TV melaporkan Pemirsa bagian keserah Setelah Kabupaten Banyumas Pulai tahun ini kembali menggelar Kegiatan Amalia Ramadan 1443 Hijriah Amalia Ramadan berupa pengajian Untuk aparatur sipil negara ASN dan Pemantauan Tarawe oleh Bupati Banyumas Didampingi beberapa pejabat Secara terbatas Pengajian perdana dilaksanakan Di pendoposi Panji Prokerto Doktor Minta Raga Herman Surya LC MA salah satu daik kondang di Prokerto Menjadi pemateri kajian perdana Yang diikuti oleh puluhan ASN di Kabupaten Banyumas Ustadz Minta Raga mengingatkan Semuai besar orang apabila mendapat Kesenangan mereka akan lupa Jangankan pada alok kepada teman Dan tetangga pun mereka bisa lupa Pesan Ustadz Minta Raga disampaikan Di hadapan puluhan ASN Kabupaten Banyumas Saat mengikuti pengajian dalam Rangka Amalia Ramadan Seperti biasa Ustadz Minta Raga Menyampaikan tausia Dengan pembawaan yang santai Tetapi serius serta diselingi canda Kegiatan tersebut Menurut asisten pemerintah Dan keserah Dokter Andes Berwadisantoso M. Hum Adalah rangkaian Amalia Ramadan Selain pengajian Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Direncanakan melaksanakan pemantauan tarawi Di sejumlah masjid di Kabupaten Banyumas Selama bulan Ramadan Kegiatan Amalia Ramadan tersebut Dalam rangka menjalin silaturami antar Umaro Dengan ulama dan masyarakat Bupati Banyumas Amadusen melaksanakan pemantauan tarawi Perdana dilaksanakan Di Majid Al-Hasan Desa Karanggedang Kecamatan Sumpio Banyumas Amalia Ramadan untuk tahun 2022 ini Kita laksanakan seperti dulu lagi Cuma hanya beda model Yang paling fokus tujuannya Supaya komunikasi Pak Bupati Dengan masyarakat itu jalan lagi Yaitu yang dulu namanya Tarweh Keliling Tetapi kita kemas karena Masih pandemi secara resmi Walaupun sudah level 1 Sehingga sederhana Selain di Karanggedang Ada 6 masjid lain yang akan menjadi lokasi Pantauan Bupati yaitu Masjid Al-Baroka Desa Karangbangu Kecamatan Projati Yang direncanakan pada 11 April Masjid Al-Amana Desa Kandi Kecamatan Sumpah Gede 13 April Masjid Al-Amin Kelurahan Karangpucung Kecamatan Prokerto Selatan 18 April Masjid Mifetal Huda Desa Gumelar Kecamatan Gumelar Pada 20 April Masjid BKM Al-Ihlas Desa Kedung Banteng Kecamatan Kedung Banteng Pada 22 April Dan Masjid Al-Huda Desa Larwetan Kecamatan Kalibagor Pada 25 April 2022 Dari Prokerto Arinukur Bayumas TV melaporkan Pemirsa Bupati Bayumas Insinyur Ahmad Usen Mengajak dan meminta Kepalinas dan warga Bayumas Untuk mendukung Danar Widianto Peserta X Factor Indonesia Bahkan tidak hanya menghimbau Bupati Hussein Memberikan arahan langsung Cara masuk aplikasi Dan langsung meminta Untuk memberikan Vot untuk Danar Melalui aplikasi RCTI Plus Para Kepala Dinas Dengan panduan Bupati dan tim dari Dinkom Info Menjelaskan secara detail Cara masuk aplikasi Hingga bisa memberi Vot untuk Danar Selain kepada ASN Dan keluarga Bupati juga meminta Dukungan kepada masyarakat Banyumas Agar ikut mendukung Danar Widianto Dukungan Bupati Tidak hanya melalui Vot dan Memerintahkan Jejarannya untuk Mendukung Danar Tetapi juga akan Memberangkatkan Orang tua Danar Pada ajak E-Faktor Pada Senin 11 April 2022 Namun karena Masih pandemi Jumlahnya terbatas Hanya 20 orang Danar Widianto Pemuda asal Sumampir Purwakerto Mengucapkan terima kasih Kepada Bupati Banyumas Beserta jejaran Dan masyarakat Banyumas Yang sudah mendukungnya Keberhasilan Danar menembus 4 besar E-Faktor Indonesia Membuat Bupati Banyumas Amat Hussein Senang Ia mengaku Bangga Dengan penampilan Danar Widianto Yang merupakan Warga Banyumas Bahkan Bupati Memiliki beberapa Media sosial Yang banyak Pengikutnya itu Sering mengunggah Video Danar Widianto Di akun Instagram Maupun Facebook Untuk memberi semangat Dan meminta dukungan Dari masyarakat Banyumas Untuk Danar Hingga menjadi juara Dari Prokertorin Rukroho Banyumas TV Melaporkan Memirsa demikian Tadi seluruh rangkaian Informasi yang berhasil Kami himpun Dalam buletin Banyumas Sekali ini Anda juga bisa Menyaksikan Banyumas Televisi Di siaran Televisi Digital Bersih gambarnya Jernih suaranya Canggih Teknologinya Akhirnya Saya Arie Nugro Pamit Terima kasih atas Perhatian Anda Dan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa